Pedis kalau orang Manado ya, pedisnya itu bikin itu, bikin male legi di gini. Apa terakhir? Nggak tahu. Nah, Pak Mirsa, seperti yang sudah janjikan Pak Bunda tadi, kita sekarang berada di rumah pantan Manado, Kasuang. Pak Bunda, Kasuang itu apa nih? Kasuang itu nama satu kampung desanya di dekat Danoton Dano, di Sulawesi Utara, jadi kayaknya punya asamnya dari Kasuang juga. Ambilnya dari situ ya namanya? Benar, benar. Jadi ini kan asamnya itu dari lemon chui, lemon chui itu jeruk lipisnya Manado lah, tapi harum banget ya. Karena dia pakai, tapi itu banyak rempah-rempahnya tuh bahan-bahannya ya, seperti ini kan kelihatan ya. Ada ada daun padannya, ada serainya, ada daun kemaminya ya, itu benar-benar keren banget. Ini apa nih? Oh, itu ikan juga. Ini ikan juga? Ikan cakalang. Oh, cakalang. Cakalang itu tongkol lah ya. Cakalang itu kan emang? Benar, benar. Cuma kalau di Manado yang lebih terkenal yang cakalang puput, yang dia asap gitu. Kalau ini dia pakai cakalangnya masih cakalang segel. Kita mulai makan. Silahkan. Kalau saya sih kesukaan saya ini. Ini apa? Ini ayam ya. Namanya ayam Tino Ransak. Pedas? Pedas. Pedas kalau orang Manado ya. Pedasnya itu bikin itu. Bikin malele gini-gini. Gak tau ya. Sampai meleleh gitu ya. Sampai seringetan gitu. Itu gak enak. Segar gitu. Segar ya. Wow. Saya malah belum mengambil nih. Waduh. Tapi memang rata-rata ya. Masakan Manado itu yang bikin menarik itu aromanya ya. Iya ya. Aromanya itu harum. Ini daun cikol. Nah, yang ini daun Popeye ya. Daun Popeye. Sebenarnya daun papaya. Tapi orang-orang bilangnya daun Popeye. Sayang Popeye the Sailor Man. Coba aja ya. Ini agak unik ini. Karena dia masaknya pakai ayam. Biasanya daun Popeye itu dimasaknya itu dengan bunga papayanya juga. Tapi juga dengan cakalan. Nah, ini dia pakai ayam. Ayam. Aum papayanya cakep banget ya. Coba cak talangnya ya. Wah, asam. Waduh. Tetap pamerinnya. Tetap pamerinnya. Tetap pamerinnya. Tetap pamerinnya. Jadi memang benar ya. Kalau begitu kita coba cari tahu resepnya. Dan kita cari tahu bagaimana masaknya ya. Bila di rumah nanti bisa masaknya. Kalau begitu saya tinggalkan danis. Habisin makanan ini. Dan saya mau mempasar belikan. Terima kasih. Terima kasih.